Shalom, kenalkan nama Fikinte dan Masne Bahaus, saya dari Prudipastoral Konseli, saya mengambil kisah keturunan Hadam dan Hawa. Hadam dan Hawa mempunyai anak laki-laki bernama Kain dan Habel. Kain menjadi petani dan adiknya Habel menjadi gembala kambing domba. Suatu kali Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya kepada Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Kain menjadi panas dan mukanya muram. Tuhan mengingatkan Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah menyintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain mengajak Habel pergi ke Padang, dan di sana tiba-tiba Kain memukul Habel, sehingga Habel meninggal. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain, Dimana Habel adikmu? Kain menjawab, Aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Tuhan berkirman, apa yang telah kau perbuat ini dari adikku itu berteriak kepadaku dari tanah. Tuhan yang sudah mengetahui perbuatan Kain, lalu memberikan hukuman pada Kain, yaitu tanah yang diusahakan Kain dikutus, sehingga tidak akan memberi hasil sepenuhnya. Dan Kain akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Kain merasa hukumannya terlalu berat. Kain yang khas menjadi pengembara dan pelarian berpikir bahwa barang siapa ketemu dengannya akan membunuhnya. Tetapi Tuhan menjamin itu tidak akan terjadi. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepada tujuh kali lipat. Tuhan juga menaruh tanda pada Kain supaya tidak dibunuh siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanahnya. Kain mendapatkan anak yang dinamai Kenok. Kain juga mendirikan suatu kota yang dinamai Henok. Adam dan Hawa mendapatkan anak lagi yang dinamai Ser. Setelah memiliki anak-anak lagi yang dinamai Enos. Waktu itulah orang-orang mulai menganggil anak-anak Tuhan. Adam memperanakan lagi banyak anak laki-laki dan perempuan. Ia meninggal di umur 930 tahun. Dari keturunan Seth ada seseorang bernama Henok yang hidup bergaul dengan Hawa. Ia tidak pernah meninggal. Melainkan tidak ada lagi karena ia diangkat oleh anak. Henok memiliki anak bernama Medus Ale. Ia menjadi manusia yang paling panjang umur yang tercatat di Alkitab. Ia mencapai usia 969 tahun. Medus Ale memiliki anak bernama Lamek dan Lamek memiliki anak bernama Nuh. Nuh memiliki anak yang bernama Sem, Ham, dan Yahweh. Demikian kisah dari keturunan Adam dan Hawa. Terima kasih.